Badan Riset dan Inovasi Nasional menyelenggarakan pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penghargaan ini diberi nama Baharudin Yusuf Habibi atau selanjutnya disebut Habibi Price. Penghargaan ini dianugerahkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional bekerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Yayasan SDM IPTEC. Berdasarkan piagam serah terima Habibi Award dari Yayasan SDM IPTEC kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional yang ditandatangani pada tanggal 6 November 2020, sejak tahun 2021 telah disepakati penyelenggaraan pemberian Habibi Award dilakukan secara bersama-sama antara Yayasan SDM IPTEC dengan Kempen Riset atau BRIN dengan perubahan nama menjadi Habibi Price. Ya jadi untuk Habibi Price itu kita murni berbasis pada ekselensi, ekselensi dari rekam jejak yang tercatat dan diakui oleh komunitasnya. Jadi macam-macam itu dari publikasi yang berreputasi global, dari pakaian intelektual yang diperoleh, dan juga dari huku, karya tulis, dan sebagainya. Jadi sehingga setiap tahun selalu berubah. Tetapi mulai tahun lalu memang kami mengumpulkan, kami hunting secara proaktif, hunting untuk mendapatkan kandidat-kandidat terbaik di negeri ini. Setelah melalui sistem seleksi yang ketat, Badan Riset dan Inovasi Nasional menetapkan 5 orang penerima penghargaan Habibi Price dari 5 bidang ilmu, yaitu bidang ilmu dasar Prof. Insinyur Felicia Edy Sutardjo. Selanjutnya bidang ilmu kedokteran dan bioteknologi diberikan kepada Prof. Bakti Alishahbana. Untuk bidang ilmu rekayasa, yaitu diberikan kepada Prof. Brian Yuliarto. Untuk bidang ilmu sosial, ekonomi, politik, dan hukum diberikan kepada Prof. Ani Tali. Dan untuk bidang ilmu filsafat agama dan kebudayaan diberikan kepada Prof. Dr. Muhammad Amin Abdullah. Terima kasih kawan BRIN telah menyaksikan BRIN Daily News. Riset dan inovasi untuk Indonesia Maju, BRIN TV, TV Riset, Zaman Now. BIN TV, TV Riset, Zaman Now. BIN TV, TV Riset, Zaman Now. BIN TV, TV Riset, Zaman Now.